Tak sadar aksinya terekam kamera pengawas, dua pemuda pencuri uang jutaan rupiah di toko parfum Kota Makassar, Sulawesi Selatan, diringkus polisi. Kedua pelaku diamankan di Polsek Rapocini bersama sejumlah barang bukti. Beginilah aksi pelaku perampokan sebuah rukun di jalan Rapocini, Kota Makassar. Pelaku masuk ke toko dalam keadaan kosong, lalu masuk menuju meja kasir. Pelaku membawa kabur uang senilai 4 juta rupiah yang terletak di laci kasir kemudian kabur. Kedua pelaku, Andika dan Husni, berhasil diringkus di salah satu rumah tempat persembunyian kedua pelaku di jalan Rapocini, Lorong 3, Kota Makassar. Polisi mengamankan beberapa alat yang digunakan pelaku untuk membongkar, gembok toko. Selain itu, polisi juga berhasil mengamankan alat isap sabu yang baru saja digunakan kedua pelaku sebelum diringkus. Pelaku di Ketawi telah dua kali menjalani hukuman dalam kasus narkoba saat menjadi bandar di wilayah Bali dan Palu. Pada saat korbannya meninggalkan TKP untuk makan malam, kedua pelaku melakukan sinyatrekan CCTV. Pelaku mengambil barang-barang beli keuang berupa uang tunai di dalam laci meja kasir TKP. Pelaku akan dijerah dengan Pasal 365 dengan ancaman pidana kurungan hijara di atas lima tahun. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurboni, Anjus Melaporkan.